Unit reskrim Polsek Wuluhan melakukan penggerebekan tempat judi sabung ayam di desa Ampel, Kecamatan Wuluhan. Polisi berhasil mengamankan 10 unit sepeda motor yang diduga milik pelaku judi sabung ayam. Kebanyakan dari kendaraan tersebut tidak dilengkapi surat-surat resmi, bahkan tanpa plak nomor dan kelengkapan kendaraan lainnya. Selain itu, polisi juga menyita 1 jam dinding serta 2 ekor ayam jantan aduan. Menurut AKP Zainuri selaku Kapol Sek Wuluhan, penggerebekan tersebut berdasarkan laporan dari masyarakat sekitar yang sangat resah dengan keberadaan judi tersebut. Namun saat petugas sampai ke lokasi, semua pelaku berhasil melarikan diri. Sesuai laporan dari masyarakat, laporan tersebut ada informasi judi sabung ayam. Setelah itu kami ke TKB, tempatnya di Dusun Kepel, di sampel sana, di pinggir sungai. Kami cek ke sana, ternyata sebelum kami datang ke TKB, mereka ini membuarkan diri. Kabur semua, sehingga kami datang ke TKB, kami jumpai sepeda motor ini, ini AT10. Dari Wuluhan, Bambang Sudiarto, Juntara 1 TV melaporkan.